selamat menikmati terong saya pakai terong ungunya 2 biji kemudian disini untuk bahan-bahan sambelnya saya pakai cabai rawit untuk banyak sedikitnya ini bisa disesuaikan selera bisa pedas bisa tidak yang tidak suka pedas bisa dikurangi cabainya cabainya saya pakai agak banyak kemudian ada bawang merah, bawang putih kemudian ada tomat saya pakai yang sudah benar-benar masak 2 biji kemudian disini ada terasi ini saya pakai terasi udang nah kemudian disini ada sejimpit garam dan 1 sendok makan gula pasir nah pertama-tama disini kita akan bersihkan terong atau kita kupas cuman disini saya kupasnya seperti biasa ya tidak terlalu bersih atau cukup saya kupasnya itu belang-belang saja ya nah cukup seperti ini kemudian kita potong nah setelah kita potong bulat seperti ini saya cincang lagi menjadi 4 bagian ya nah seperti ini atau menjadi 6 bagian juga bisa ya karena ini nanti kita masak lagi di wajan dengan sambelnya ya bareng dengan sambelnya jadi ini saya potong menjadi 3 bagian ya yang agak besar nah seperti ini lakukan sampai selesai nah kemudian untuk selanjutnya setelah semua terong dipotong-potong kita siapkan minyak ya disini kita minyaknya kita tambahin ya ini bekas saya goreng bawang tadi tuh tidak apa-apa ya ada ampas-ampas sedikit kita nyalakan api sedang kita tunggu sampai panas nah disini pertama-tama kita akan bikin sambelnya ya disini ada bawang merah karena terlalu besar jadi saya potong menjadi 2 bagian agar lebih mudah untuk menghaluskannya nanti bawang putihnya juga kita potong-potong kemudian ada tomat kita potong menjadi 3 bagian nah kemudian ini nanti kita tinggal ya karena ini terasinya itu sudah matang jadi tidak perlu digoreng digoreng pun bisa juga takutnya kalau digoreng itu nanti biasanya hancur ya nah setelah minyak panas kita masukkan bahan sambel kita orek-orek nah cukup seperti ini saja ya kita angkas tidak perlu kering-kering ya kemudian langsung saya taruh ke dalam melayah ya kemudian jangan lupa masukkan garam dan gula pasir kemudian terasi bismillah kita ulek nah seperti ini ya ini sudah cukup ya sudah cukup kemudian kita lanjut kita goreng terongnya ini sudah saya cuci ya kita diamkan sampai terongnya benar-benar empuk nah disini kalau sudah mulai agak empuk sedikit ya yang di atas ya kemudian kita balik agar empuknya merata nah disini setelah warnanya mulai keemasan ya keemasannya merata kemudian kita angkat terongnya nah seperti ini ya dan kita lanjutkan penggorengan sampai selesai disini kita tiriskan terongnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah disini untuk terongnya sudah digoreng semua kemudian kemudian disini kita siapkan wajan bekas goreng tadi ya cuman minyaknya saya tuang ke dalam wadah kemudian masukkan semua sambalnya nah disini apinya kecil saja ya kemudian kemudian kita masukkan juga terong yang sudah kita goreng tadi kemudian kita aduk-aduk seperti ini ya biar sambilnya gemerata dan sambil ditekan-tekan seperti ini ini tuh sebentar saja ya cuman pakai api ya jadi tunggu menyatukan antara terong dan sambil saja nah cukup seperti ini saja ya bun ya jadi ini sudah siap sudah bisa disajikan dan cukup kita matikan kompornya sambil terong ala dapur mama caca siap untuk disajikan selamat mencoba di rumah untuk benda-benda tercintaku semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat mencoba